Hai hai, jumpa kembali lagi nih bersama saya, Anandam Reza Emerald di sini. Mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern ya. Keberadaan mobil sangat membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang, model dan tipe mobil sudah sangat beragam. Mulai dari city car, MPV, family wagon, atau sekarang lebih dikenal dengan sports utility vehicle atau SUV, hingga kelas sedan luxury yang memberi kenyamanan lebih. Mesin yang ditawarkan pun sudah sangat beragam, seperti kelas 1000 hingga 1500 cc. Untuk mobil-mobil perkotaan, atau mobil bermesin di atas 2000 cc, yang banyak digunakan oleh mobil-mobil dengan penggerak 4 roda. Namun kali ini, kita tidak akan membahas varian mobil yang ada saat ini. Kali ini, kita akan membahas sejarah mobil. Lalu bagaimana proses dan perkembangan mobil dari abad 19 hingga masukin Millennium II ini? Mari, kita sama-sama cari mobil. Maksudnya, cari tahu. Tapi sebelum itu, putar dulu dong intronya. Pada pra-1880-an, jauh sebelum orang lain memikirkan sesuatu yang bisa membawa mereka ke tempat lain dengan lebih mudah, Leonardo da Vinci sudah membuat konsep mobil pada tahun 1478. Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa skit di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia. Menggunakan mesin WAP ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Perancis pada tahun 1870 dalam membawa peralatan perang. Mesin WAP ini dibantu oleh tiga roda penggerak. Kecepatannya saat itu diakini masih sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Lalu, pada dekade tahun 1880, penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil, tepatnya pada Januari 1882. Ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu, barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Menggunakan tiga roda penggerak, Kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman, yaitu Carl Benz pada tahun 1885. Dan tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada 1886. Inilah yang menjadi jikal bakal mobil-mobil di era modern. Memasuki dekade 1900, di awal abad ke-20 ini mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum tahun 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Setelah tahun 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan pergerakan mobil. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi. Bisa mencapai 15 hingga 20 km per jam. Sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah, pemerintah negara bagian Alabama dan Amerika Serikat membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu hanya 12 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit per jam menjadi 146 unit per jam. Lalu pada tahun 1913, lahir mesin hybrid pertama di dunia adalah Ferdinand Porsche yang menemukan mesin hybrid yang diberi nama Lognier Porsche Mixed Hybrid. Usia Porsche saat menemukan mesin ini hanya baru 18 tahun. Memasuki dekade 1920, di dekade ini mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Di Amerika Serikat, bahkan banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang membu bertahan. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada tahun 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja. pada tahun 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikosai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Pada dekade ini, mulai diperkenalkan radio mobil, sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Pada dekade 1940, di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena impasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di pendanaan perang. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak empat roda, atau four wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi, meski harus penjelajahi wilayah yang berkontur naik turun. Saat ini, orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Memasuki dekade 1950, setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada Januari 1951. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Goodbrot Superior dan Goliath GP700E SportsCube. Kedua mobil ini resmi dibasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan yang cukup positif. Awal tahun 1956, teknologi baru kembali ditemukan. Kali ini, prototipe Catholic Converter mulai dibuat. Ini merupakan impas dari kecemasan masyarakat saat itu terhadap jumlah karbon dioksida yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang makin meningkat. Namun, teknologi karya Ejeni Houdry tersebut saat itu masih sebatas uji coba dan diterapkan untuk mesin berbahan bagar bensin. Tetapi, ide ini bisa dibilang sudah jauh melangkah ke depan dibanding teknologi yang berkembang pada saat itu. Dekade tahun 1960, sejarah mobil memasuki era yang lebih maju, mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran Volkswagen Beetle atau VW Kodo yang punya desain tidak biasa dan ditahapiskan sebagai mobil rakyat. VW Battle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Toyota Corolla, Honda Civic, dan Ford Focus yang merupakan mobil-mobil pionir dengan desain lebih simpel dan tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Dekade 1970, sisi keamanan penumpang di kendaraan mulai diperkenalkan di dekade ini. dimulai dengan munculnya teknologi airbag pada 1974, ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Karena, ingat, utamakan keselamatan. Semua utamakan selamat. Hal ini tak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi. Mesin-mesin yang digunakan punya kapasitas semakin besar, yang bertambah dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Terbukti, pada tahun 1970, sebuah kendaraan bermesin khusus mampu melesat hingga 1000 km per jam. Kendaraan yang diberi nama Blue Flame ini ditahapiskan sebagai kendaraan tercepat di bumi saat dilakukan tes di Padang Garam, Bonneville, Utah, Amerika Serikat. Memasuki dekade 1980 dan 1990, setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade mulai 1980, muncul pesaing berat. Jepang yang porak-poranda akibat perang sudah mulai kembali bangkit. Merk-merk Jepang seperti Honda, Mazda, Leihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Nissan, dan Toyota bahkan sudah mampu menembus pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam sehingga menarik peminat masyarakat yang ada di sana. Teknologi yang digambangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi negara Amerika Serikat dan juga negara Eropa. Seperti ketika Toyota untuk pertama kalinya memperkenalkan Toyota Prius yang fenomenal pada tahun 1997. Karena Toyota Prius menjadi mobil hybrid pertama di dunia, mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Memasuki dekade 2000, sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan dan semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Memasuki dekade 2000, sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat saat Pishow mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah, pada tahun 2007, pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity. Di masa depan, mesin yang hemat bakar dan ramah lingkungan bisa difokus setiap pabrikan otomotif di dunia. Meski masih sebatas skala prototype, produsen menunjukkan keseriusan mereka terhadap dampak dari makin banyaknya karbon dioksida di muka bumi. Seperti yang dimunculkan Volkswagen saat memperkenalkan prototype kendaraan hemat bahan bakar mereka pada Maret 2013. Saat itu, Volkswagen menunjukkan mobil buatan mereka yang mampu menempuh jarak 100 km cukup dengan satu liter bensin saja. Di dunia balap Formula One, juga mulai diperkenalkan kendaraan dengan menggunakan tenaga baterai. FIA, selaku otoritas balap mobil dunia, sudah mulai mengadakan event balap. Mobil listrik ini pada tahun 2014. Rencananya pada tahun 2018 ini akan mulai diadakan balapan mobil Formula dengan mesin bertenaga listrik. Teknologi paling maju saat ini adalah yang dikembangkan oleh Tesla. Pabrikan ini menciptakan mobil otonom layaknya pesawat dengan modem atau pilot. Meski banyak mendapat kritikan, tetapi minat masyarakat terhadap mobil otonom ini ternyata cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!